Barisan muda penegak amanat nasional BM PAN, Provinsi Jambi, kami sore menggelar musyawara daerah musda BM PAN seprovinsi Jambi. Musda tersebut diikuti oleh 50 peserta dari 11 kabupaten dan kota. Musda BM PAN seprovinsi Jambi ini berlangsung selama 2 hari. Tujuannya adalah untuk mempercepat gerak dari DPD BM PAN untuk menghadapi Pilkada 2020. BM PAN telah serentak melakukan percepatan organisasi. Gelaran musda ini juga agar BM PAN di DPD Kabupaten Kota bergerak cepat karena kedepannya banyak momen penting dari Pilbub dan Pilgub. Ketua DPW BM PAN Provinsi Jambi, Aspihani, mengatakan dengan terbentuknya musda kali ini menjadi penyegaran untuk BM PAN karena 80% kader merupakan anggota baru. BM PAN siap menjadi garda terdepan untuk mendukung PAN dalam Pilkada mendatang. Kedepan BM PAN akan melaksanakan rapat kerja wilayah setelah terbentuknya DPD di Kabupaten Kota Provinsi Jambi. Melalui rapat kerja itulah BM PAN akan mengeluarkan rekomendasi khusus yang berhubungan dengan politik. Aspihani meyakini bahwa PAN merupakan partai besar di Provinsi Jambi. Maka dalam Pilkada kali ini, PAN akan siap bertarung menjadi partai pengusung. Kita sudah dipilih BM PAN se-provisi Jambi, artinya ada 11 kabupaten. Alhamdulillah kita sudah akan melaksanakan yang tersebut yang setelah tahun. Karena kita laksanakan proses berantai ini karena untuk percepatkan organisasi dan agar BM PAN di DPD-DPD itu bergerak dengan cepat. Kita menggunakan waktu ke depannya banyak yang penting dari Pilgub, Pilgub dan sebagainya. Dengan serata ini insya Allah kader-kader BM PAN yang ada terbentuk pada hari ini ketua, insya Allah itu hampir 80 persen. Pengurusnya kader baru, artinya BM PAN siap untuk air terdepan untuk partai amanat nasional. Jadi ini berapa hal maksudnya? Kalau untuk kegiatan dari hari ini insya Allah sampai besok. Mungkin insya Allah malam ini akan selesai. Terima kasih.